Petaka bisa terjadi kapan saja, dimana saja, bahkan dari hal-hal yang tidak pernah kita duga. Banyak orang berpikir jika rumah adalah tempat yang paling aman. Namun nyatanya, tak sedikit petaka yang justru terjadi di dalam rumah. Hal-hal yang biasa kita anggap tak berbahaya bisa menjadi malah petaka apalagi untuk sekecil yang selalu kita jaga. Pemirsa inilah petaka bagi sekecil yang bisa timbul dari hal tak terduga versi on the spot. 28 Mei 2019 lalu, seorang bayi berusia satu setengah tahun tercebur dalam panci berisi air panas saat mengikuti sang ayah mengambil nasi di dapur rumah. Sang ayah yang panik langsung membawa sang anak ke rumah sakit untuk dirawat secara intensif. Diketahui bocah malang ini menderita luka bakar sebesar 48 persen. Setelah 36 hari dirawat, balita berama Arief Nur Hasan tersebut meninggal dunia karena komplikasi yang diakibatkan oleh luka bakar tersebut. Yang namanya bocah selalu penasaran dan memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi. Apapun yang ada di depan mereka akan menjadi objek perhatian. Mereka belum sadar bahwa aksinya ini justru berbahaya. Seperti yang video CCTV ini perlihatkan, bocah laki-laki ini sedang mengeksplor keingin tahuannya dengan membuka tutup semua laci lemari tersebut. Namun saat dia membuka laci lemari untuk kedua kalinya, tiba-tiba saja lemari kayu itu jatuh dan hampir menimpa tubuh sang bocah. Walau kepala dan tubuhnya sempat terkena lemari, bocah ini tidak sampai tertimpa. Sang ibu pun terlihat langsung turun dari lantai dua dan memeluk sang buah hati. Selalu waspada ya pemirsa, jangan biarkan anak-anak Anda tanpa pengawasan walau di dalam rumah. Pernahkah Anda melihat balita bermain di pinggir jalan atau di luar rumah sendirian? Beberapa orang tua mungkin ada yang terkesan cuek karena percaya sang anak akan baik-baik saja. Namun 29 September 2019 selalu di India, Bali tanpa tahun yang bermain di area sekitar rumah hampir kehilangan nyawanya. Sedang berlari, sang bocah terjatuh saat berusaha menghindari genangan air. Saat hendak berdiri, ia justru semakin terjatuh dan hampir tersedot ke lubang sedalam dua meter. Untungnya ada seorang pria yang melihat dan dengan sigap langsung menarik bocah tersebut keluar dari lubang. Kabarnya lubang ini telah dilaporkan kepada pemerintah daerah setempat sejak lama. Namun hingga kejadian ini terjadi, belum ada perbaikan dari pihak pemerintah. Video petaka dari hal tak terduga berikutnya adalah video seorang balita perempuan yang tertimpa bajai di rumahnya. Insiden asli terjadi usai sang ibu mengajaknya pergi keluar rumah sesaat. Saat kembali ke rumah, tiba-tiba sebuah bajai berbelok tajam menghantam pagar rumah mereka. Yang menyedihkan sang bocah berbaju pink tersebut justru ternimpa bajai yang terbalik. Bajai tersebut diketahui berusaha menghindari motor di jalan raya yang tiba-tiba hendak belok tanpa memberi petunjuk dari lampu sen. Bajai yang tak terkendali lantas menghantam halaman rumah. Sempat terjadi kepanikan namun bocah ini selamat karena hanya masuk ke dalam jendela bajai yang terguling. Anjing memang terkenal sebagai sahabat manusia. Oleh karena itu, banyak orang yang senang memelihara anjing. Selain bisa menjaga rumah, tingkah laku anjing yang lucu dan manja juga bisa menenangkan kita yang penat bekerja. Tak hanya itu, di media sosial pun bertaburan video-video memperlihatkan anjing peliharaan yang ramah dan sangat menjaga buah hati kita. Namun bagaimana jika ekspektasi berbeda dengan realita? Seperti yang dialami bayi di video satu ini. Sebuah video yang direkam oleh ibu sang bocah memperlihatkan bayi sekitar usia 7 bulan sedang memainkan ekor anjing peliharaan mereka. Namun beberapa saat kemudian terjadilah hal yang tak terduga. Sang anjing menggigit kepala sang bocah. Bagi kalian memiliki anak dan hewan peliharaan seperti anjing, kucing, ular, jangan lupa untuk selalu waspada. Video selanjutnya adalah tragedi yang dialami dua bocah ini. Yang satu naik pagar, yang satu dorong pagar. Kelihatannya sih tidak berbahaya. Terlihat beberapa orang dewasa membiarkan mereka bermain di pagar. Tapi tidak akan ada yang menyangka jika hal seperti ini bisa berubah menjadi tragedi. Seorang anak perempuan berbaju hitam datang mendorong pagar agar kedua adiknya senang. Namun dia mendorong pagar tersebut dengan kencang hingga membuat pagar besi tersebut roboh dan menimpal kedua balita tersebut. Kedua bocah dapat diselamatkan dan hanya menderita luka ringan. Namun jika tak ditangan yang cepat, mungkin nasib mereka akan berbeda. Itulah rangkuman berbagai petaka dari hal tak terduga versi on the spot. Semoga video-video ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, terutama bagi para orang tua, untuk selalu mengawasi si kecil yang berkeliaran di sekitar rumah dan menyingkirkan barang yang bisa mengancam nyawa. Terima kasih telah menonton!